Menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan beserta jajaran, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, para pimpinan dan anggota Porkopimda yang berhadir, yang saya hormati Paslon 1 Bapak Haji Muhyiddin dan Haji Hasnuryadi, para tokoh di Provinsi Kalimantan Selatan, para tim panelis debat Pilgub Karsel, para Ketua Partai Pengusuk Paslon nomor 2 dan Paslon nomor 1. Para hadirin yang berhadir di Gudung Chandra ini dan semua yang menyaksikan di tempat masing-masing yang saya hormati dan saya banggakan. Tema debat kedua ini sangatlah penting karena berkenaan dengan tujuan dan cita-cita kita berbangsa, bernegara dan berdemokrasi di Banua yang kita cintai ini. Yaitu menyangkut persoalan daerah, meningkatkan daya saing, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Ini selaras dengan visi kami, Banua Maju Menuju Indonesia Emas. Tersirat dalam tema itu adalah keinginan kami untuk mewajukan daerah dan memperkokoh kesatuan-persatuan antar daerah dan seluruh anak bangsa Indonesia. Hadirin kalian yang saya hormati, kami tidak akan lelah mengingatkan bahwa visi Banua Maju Indonesia Emas adalah kristalisasi dari kesadaran kami bahwa Kalimantan Selatan siap memberikan kontribusi terbaik dalam usaha pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, kota. Juga seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk mengujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas yang kami bayangkan, yaitu ketika 100 tahun merdeka, adalah terwujudnya cita-cita kemerdekaan dan janji konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jika undang-undang menyebut tumpah darah Indonesia, maka termasuk Banua kita tercinta, Kalimantan Selatan, yang wajib kita jaga, kita lindungi, masyarakat dan warga Banua wajib dimajukan atau ditingkatkan kesejahteraannya. Setelah maju dan sejahtera, seluruh warga Banua harus dicerdaskan. Kita wajib meningkatkan kualitas pendidikan, karena tidak ada kecerdasan tanpa adanya pendidikan. Kemudian kecerdasan itulah nanti yang akan mampu membawa bangsa Indonesia ikut serta dalam usaha melaksanakan ketertiban dunia. Hadirin sekalian, dasar dari tiap persoalan pembangunan daerah sebenarnya hanya ada tiga, yaitu manusianya, infrastruktur, dan sistem yang mengaturnya, atau bisa disebut sebagai manajemen pemerintahan dan pembangunan. Yang di dalamnya ada program, kemudian ada regulasi, dan ada kebijakan dalam pembangunan. Persoalan mendasar dalam pembangunan ada tiga, kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang berkait dengan perekonomian. Kita tidak bisa berbicara tentang hal yang muluk-muluk sebelum menyelesaikan tiga persoalan yang mendasar tersebut. Pembangunan infrastruktur, kebijakan, dan program di setiap sektor tidak boleh melupakan tiga aspek mendasar bagi setiap manusia ini. Manusia, infrastruktur, dan sistem yang mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan pun tidak bisa diabaikan dalam usaha kita menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Itulah esensi yang menjadi konsen perhatian kami demi meningkatkan kesejahteraan dan juga demi melaksanakan pembangunan bertanjutan serta meningkatkan daya saing dan juga menjaga kekokohan negara kesatuan Republik Indonesia Awabil khusus, menjaga kekokohan persatuan dan kesatuan warga bandwa kita tercinta. Demikian, insya Allah kami akan menjelaskan lebih jauh lagi dalam sesi-sesi berikutnya dalam forum debat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Disilakan kepada pasangan calon nomor urut satu untuk menyampaikan visi misi dengan waktu lima menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami tidak menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami kepada pian seberataan, baik ada di studio ini ataupun ada di rumah. Kami akan menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami berbicara. Kami akan menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun selalu diberi kesempatan oleh beliau. Alhamdulillah. Dengan sesuai slogan kami tentunya, Bekerja bersama, merangkul semua. Visi kami adalah Kalsel Bekerja, yaitu mewujudkan Kalimantan Selatan yang berkelanjutan, berbudaya, religi, dan mudah-mudahan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan. Untuk menuju visi Kalsel Bekerja, ada lima misi yang kami siapkan, yaitu misi pertama, pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berahlak mulia. Dua, pembangunan infrastruktur yang handal. Tiga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan syariah. Empat, penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Lima, tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat. Program unggulan Muhyiddin Hasnur diantaranya adalah Satu, pembangunan jembatan pulau laut, kemudian pembangunan pelabuhan internasional Mekar Putih, penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi kreatif, meningkatkan sarana olahraga, dan pembangunan stadion bertarap internasional. Rencana membangun jalan lintas tengah dari Banjarbaru ke Banu Anam, peningkatan transportasi publik, pembangunan pesantren modern terpadu, mendorong program paket A, B, dan C, peningkatan kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial. Mendorong Bandara Samsudinor kembali menjadi bandara internasional, meningkatkan pariwisata dan kebudayaan, peningkatan infrastruktur ke seluruh wilayah, mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan provinsi dari Tanjung ke perbatasan Provinsi Kalimantan Timur. Dan ini yang lo suka, rencana peningkatan kesejahteraan tenaga kontrak atau honor dan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tentunya. Silahkan Pak. Insya Allah hadindah para honor kita naikkan geji. Para honor dan P3K pegawai dengan perjanjian kerja, kita naikkan bila kita jadi. Dan kami di sini, program kerja kami, itu pembangunan jembatan perawat harus kita selesaikan dalam lima tahun, sebelum lima tahun kami berakhir. Karena jembatan ini itu perlu kita selesaikan untuk menjaga sangga-penyangga ke IKIN. Penyangga IKIN. Kenapa? Untuk mempermudah aksis dari Kalimantan Selatan menuju ke IKIN. Inilah perlu kita selesaikan dalam lima tahun ini. Dan juga kawasan ekonomi khusus, yaitu pelabuhan kek ataupun ekonomi khusus. Yang ini perlu kita selesaikan juga kalau bisa sebelum lima tahun berakhir. Karena pelabuhan internasional itu perlu dilakukan karena di Kota Baru ini adalah inilah yang tepat karena kedalaman sungainya sampai 20 meter dan tidak ada di Indonesia seperti itu. Maka kalau kita laksanakan ini, maka ini akan menjaga untuk ekonomi, ekonomi Kalimantan Selatan. Mungkin itu saja berakhir. Pak Bilya Topik Kedes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap tenang. Beri tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024.